Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Dan juga selamat datang teman-teman dari mana ini? IISIP! IISIP, nah ini apa kesingkatan dari IISIP? Ini langsung di on-airin. Di plesetannya, plesetannya. Plesetannya Institut Ilmu Gosip, ya. Ya, karena selain belajar di kampus, kan mesti gosip ya teman-teman ini. Ya, ilmu sosial politik ya. Benar, nah ada yang mau ditanyakan? Di sini kan biasa ini rawan-rawannya bertengkar, kumpul lagi, bertengkar, kumpul lagi nih umur-umur segini nih ya. Silahkan. Saya Ira Gita mau bertanya sama Mbak Feni Ros, bagaimana sih cara kita membedakan teman yang benar-benar tulus sama teman yang cuma mau kepo gitu. Dan akhirnya cuma mau jatuhin kita aja. Pertanyaannya kayaknya rumit sebenarnya jawabannya gampang. Apa jawabannya? Tinggal aja suruh teman itu nyanyi gajah. Kalau dia nggak fales, nah ini tulus nih pasti nih. Iya kan? Lo tadi kan pertanyaannya gitu. Gimana bedain teman yang benar-benar tulus? Oke, sekarang saya mau tes. Apakah dia tulus apa? Ayo gajah. Ayo gajah. Kau temanku. Tulus? Ah, dia tulis loh. Tulus. Tulis. Tulis. Na 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 na, aku harus tahu. Lupa lah, lagunya lupa. Bukan tulus, ya benar-benar tulis. Tapi itu juga lagu menceritakan tentang bagaimana persahabatan bertemanan kan? Yang jadi pada saat kalau setau saya ya, itu pada saat dia kecil kayaknya kita terhina gitu dibilang gajah. Tapi pada saat kita udah gede, oh ternyata di balik itu ada makna. Teman ya, ada penunjuk semangat ya. Ya, itu harus melalui uji coba. Teman kok dicoba. Dicoba. Kadang-kadang kan kita juga senang ya kalau ada teman yang pengen tahu banget, eh lu gimana sih? Kayaknya tanya seolah-olah dia care gitu ya. Padahal ujung-ujungnya karena dia happy aja mendengar penderitaan kita. Benar gak? Ada yang kayak gitu. Ini kayaknya udah faham banget, udah fahsi banget ya. Udah fahsi banget ini berdasarkan pengalaman apa nih sehingga kriteria ini bisa muncul? Ya apa ya, ya karena sering bertemu dengan orang-orang gitu ya modelnya kadang-kadang suka tiba-tiba kalau kita lagi susah nih. Karena kalau kita lagi susah tuh ya biasanya ada orang yang menjauh, ada orang yang tiba-tiba mendekat. Hanya untuk tanya doang permasalahannya apa, habis itu dia menjauh lagi gitu loh. Itulah ciri-ciri kepo. Iya bener, bener-bener. Soal tanya-tanya gitu. Tanya-tanya soal oh ikut prihatin. Tapi kalau kita udah bangkit lagi dia gak tau lagi kemana itu orang. Jadi dia lebih senang, kalau ketahui SMS. Apa tuh? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi dia kalau mendekatnya tuh kalau merasa gitu, eh kesian, kesian. Padahal dalam hatinya gitu. Padahal dalam hatinya gitu ya, ada tuh. Jadi kalau buat aku, kalau temen yang tulus itu sebenarnya adalah dia gak akan komentar dan dia gak tanya-tanya. Dia gak akan tanya-tanya. Jadi dia akan hadir untuk menjadi teman, untuk menghibur untuknya seperti biasanya. Tanpa banyak tanya. Teman yang baik itu pendengar yang baik sih menurut saya. Betul. Kalau dari pengalaman saya sih, kita akan tau teman itu setia, tulus atau tidak pada saat kita susah. Tanpa kita minta pertolongan, dia pasti akan siap untuk penolong. Dan tanpa pamrih. Nah itu dia sahabat yang sejati gitu ya. Dia siap untuk bantu kita, dia siap untuk membela dan melindungi kita. Dan tidak menjerumuskan kita. Dan tidak menghinakan kita. Itu dari pengalaman, dari pengalaman pribadi saya. Mungkin Mice punya pengalaman ketika berteman untuk menjawab pertanyaan adik tak tercinta. Mice ini, ini kalau dulu pernah. Kok jadi Mice? Kamu yang jawab kan Mice? Enggak, maksudnya sekedar dia pengalaman. Ini yang kartu, ini dulu ada Benny Mice. Akhirnya bercerai. Nah itu kenapa sekarang ini jadi Mice doang nih. Ayo. Jadi pelajarannya terlalu dekat juga tidak baik. Terlalu, terlalu dekat. Mungkin pesan saya hanya itu aja. Oh sehingga kalau tersakiti, sakitnya dalam banget gitu ya. Sakitnya dimana? Disini nih. Tapi bicara, mohon maaf, bicara soal, ini bukan saya soal tau ya. Saya juga mendapatkan ilmu ini dari, ketika saya bercerai mendapatkan ilmu dari seorang psikolog perkawinan. Jadi, jangankan bersahabat. Suami istri pun tidak boleh sangat terlalu dekat, sehingga mereka mengalami sebuah percampuran dan membingungkan diri mereka akan siapakah diri mereka atau kepribadian mereka yang sebenarnya tidak menjadi diri sendiri lagi. Itu juga tidak boleh. Jadi, segala sesuatu itu harus tetap ada persinggungan, tapi ada teritori diri sendiri. Gitu. Jadi terlalu dekat berarti ya. Ya. Laku aja. Oke. Jadi ceritanya, emang apa sih? Mas Benny kenapa? Eh, aduh. Mas Mice gimana? Gimana nih? Gak boleh, karena kan pertemanan itu harus it takes two to tango. Ya. Harus dua-duanya saling senang, dua-duanya saling happy, baru kemudian itu bisa terjalin. Kayaknya gini ya, apa? Akumulasi kayaknya ya. Ini akumulasi keuntungan atau akumulasi? Oh bukan. Masalah dipendam, dipendam, dipendam. Ya. Kayaknya karena sakin dekatnya, jadi kalau ada masalah kecil gak diungkap. Dimaklumin deh. Maklumin, maklumin. Tiba-tiba ada, pas gongnya itu pas kita lagi berdua emang lagi kondisi yang capek. Mau bener lelah pas lagi roco itu pameran kita. Oke. Berliling berapa kota, bengnya di sana. Jadi ada momen yang apa ya. Menjadi trigger lah ya. Menjadi pemicu. Jadi pemicu. Karena itu terlalu dekat justru hal yang. Bener, kata TDC tadi emang kita harus punya ini sendiri ya. Masing-masing tuh harus jangan terlalu nyatu gitu. Kita kayaknya sudah mulai sehati ya. Jadi begitu ya. Gak kapan nih berumah tangga nih. Apa, Bang? Bang, mau bicara apa, Bang? Iya, tadi apa. Karena terlalu dekat, jadi hal yang kalau justru kita ini gak terlalu dekat, ini gak masalah. Tapi karena yang terlalu dekat, akhirnya justru itu bisa melukai hati gitu. Kok gue paham sih lo yang kayak gini? Atau lo gak ngerti gue gitu kan? Iya, kayak gitu. Padahal emang kalau gak diomongin, mana ngerti ya? Simbolnya tuh gini nih. Oke, kenapa kita tidak boleh terlalu dekat itu akan melukai dan bisa menjadi sebuah masalah? Nah, sederhananya tuh kalau kita naik mobil tuh, udah dijelas, jaga jarak ya, jangan terlalu dekat. Sekali kita lupa ngeran, udah noto tuh. Tau berau kan ya? Itu bisa salah apa, kita ngelamun dikit aja, nonoto. Itu analogi ya, analogi. Akbar kita beri kata-kata, bijaksana sekali hari ini Akbar ya. Kayaknya, wih gak ada tuh Akbar menjadi lebih bijaksana ya. Oke, pengalamannya pertama adalah tidak boleh terlalu dekat. Terus pengalaman, pelajaran lain, dari pengalaman itu apa lagi selain tadi gak boleh terlalu dekat? Dalam bersahabat, posesif itu yang sangat ini ya. Oh, posesif. Gak boleh posesif. Rasanya memiliki sekali. Emang kamu sampai begitu bukan yang sudah saling mempunyai istri? Ya, kalau orang terlalu dekat pasti ada, pasti ada itunya. Oke, terus ada? Salah kita tetap berdua aman ya, dalam kalah kutip ya, bukan yang. Hal lain? Iya, berdua aman ya. Baru kan diluruskan. Dia duduk sini ganti acara dari tadi. Gossip atau fakta taruh sini nih. Hal lain? Ada lagi mungkin selain itu dua, dua saja. Jadi tidak boleh terlalu dekat dan posesif itu juga bisa menjadi masalah ya. Selebihnya baik-baik semua, selebihnya baik. Oke, selebihnya baik. Pengalaman lain yang juga saya dapatkan ilmu dari psikolog perkawinan itu bahwa setiap ketika kita berhubungan, pasti pertama kali yang muncul adalah kita memiliki pengharapan. Saya mau kalau saya dekat sama dia, saya perhatiin dia, kamu juga perhatiin saya dong. Saya mau kalau saya baik sama kamu, kamu juga baik dong sama saya. Saya ngertiin kamu, kok kamu gak ngerti saya? Itu ada pengharapan. Padahal seperti yang Fanny bilang, kalau kita gak mengungkapkan, tidak berkomunikasi, tentu dia tidak akan tahu apa yang kita butuhkan. Selain satu ini, betul. Selain satu ini, kita akan mengungkapkan lagi ya, cerita hati yang lain. Karena Mas Relly belum bersuara nih. Tetap coba ngambil cerita hati, karena siap cerita. Berkesan di hati!